Selamat datang di ITMJS Official, ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi mengenai platter ya, di mana kita akan membahas materi tentang snackbar atau scapel messenger ya di platter, yaitu sebuah pesan ya yang muncul lalu hilang ya. Di platter biasanya di bawah yang muncul sebuah pesan, ketika kita mengklik sebuah button. Pertama-tama pastikan emulator dan visual studio code-nya sudah berjalan, kemudian pastikan emulatornya juga sudah terhubung atau sudah terdeteksi di visual studio code. Project yang kita gunakan masih sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu project dari materi sebelumnya ya. Sini kita tambah satu buah file dengan nama snackbar.dat ya. Kita import materialnya pakai staple widget dengan nama snackbar page. Langsung saja teman-teman, ini kita format dokumen. Ini kita kasih body, body kita kasih container, ini ya teman-teman, ada child, kita kasih column. Column-nya kita kasih children-nya itu pakai elevated button. Elevated button ini ya. Onpress-nya kita kosongi aja terlebih dahulu. Kemudian, child-nya kita kasih text ya. Widget text dengan nama snackbar. 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 Oke. Kita format dokumen. Kita simpan. Ini kita copy, teman-teman. Kita paste di, ini kita minimize dulu di sini, di mainnya. Kita import. Kita simpan. Kita jalankan terlebih dahulu hasilnya ya teman-teman. Sebelum kita buat perintah untuk menampilkan snackbar-nya ya. Kita tunggu teman-teman prosesnya. Oke. 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 Selamat menikmati. Ini sudah dibuatkan APK-nya ya teman-teman. Tinggal nunggu berjalan aplikasinya di emulator. Tunggu beberapa saat. Ini sudah mulai muncul. Oke. Sudah jalan ya teman-teman. Ini coba kita buat di tengah. Ini kita bungkus dengan widget center. Kita simpan. Oke. Oke. Di sini kasih seperti biasa main edge. Main axis. Butuh main axis. Tombol center. Oke. Ini teman-teman. Jadi nanti ketika tombol ini di klik. Ini akan muncul messenger ya. Atau snackbar sebuah pesan. Gimana cara buatnya? Untuk cara buatnya teman-teman. Di sini kita buat dulu. Ya di sini. Bentar. Di sini aja. Sebuah variable final. Kita buat dengan nama snackbar ya. Snackbar. Sama dengan itu snackbar. Ini teman-teman. Dia ada context ya. Contextnya kita kasih widget text. Kita kasih pesan. Ini pesan. Snackbar. Snackbar. Oke. Ini kasih titik koma. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti isi pesannya. Kita simpan. Lalu di sini. Ini kita enter aja. Baru di sininya teman-teman. Ini enter lagi. Nah di sini teman-teman. Ini kita kasih perintahnya teman-teman. Perintahnya adalah. Skaful. Skaful messenger. .op. Context. .so .so Snackbar. Nah ini teman-teman. Ini Snackbar. Kemudian teman-teman. Ini kok gak muncul lah. Snackbar. Snack. Oh ini. Ini kita ganti teman-teman. Ini kan binya besar. Ini kita ganti jadi. Snackbar. Snackbar punya kita yang ini. Nah ini variable yang kita buat tadi. Titik koma. Kita simpan. Ketika di klik. Ini muncul teman-teman. Ini pesan snackbar. Nah ini ya teman-teman. Muncul ya teman-teman. Nah ini. Klik lagi. Oke. Inilah namanya snackbar teman-teman. Kemudian di snackbar ini juga ada yang namanya. Ini kan ada konteks ya teman-teman. Konteks ini. Ini kita enter kan ke bawah aja. Biar kelihatan. Ini tadi. Kita enter. Ini kita kasih koma. Ini ada namanya duration. Butuh duration. Butuh duration. Kita buat aja second. Dalam waktu contohnya. 6. 6 detik ya. Second ya. Cek klik. Nah kalau ini makin kecil. Contoh kita buat 2. Kita restart aja dulu. Ini akan cepat teman-teman. Kita klik. Nah langsung hilang. Jadi kalau inilah kita buat contohnya. Mau lama buat 10. Kita klik. Ini akan sampai 10 detik teman-teman. Nah ini untuk kasih waktunya. Oh ini kita ini dulu ya. Kita restart dulu. Kita klik. Namanya teman-teman. 10 detik kan ya teman-teman. Nah. Inilah membuat snackbar teman-teman. Pesan ya. Pesan yang muncul dari bawah ya. Lalu akan hilang. Jadi tanpa dikasih 2. Lesson dia juga akan hilang otomatis ya teman-teman. Baru disini sebenarnya ada lagi yang bisa ada actionnya teman-teman. Contoh. Kita kasih. Ini ada action. Teman-teman. Action dia butuh snackbar action teman-teman. Nah ini teman-teman. Kemudian ini ada label-labelnya ini. Bebas teman-teman. Mau apa. Dikasih apa contohnya. Saya kasih. Oke. On pressnya apa. Sementara on pressnya kita kosongi aja dulu ya teman-teman. Nah seperti ini. Kita simpan. Kita format dokumen dulu biar rapi. Oke. Kita restart. Klik. Nah ini ada. Ada tombol teman-teman. Oke. Tapi kan gak ada kita isi. Jadi kalau kita isi perintah contohnya. Print. Kita print. Oke. Titik koma. Maka ketika tadi tombolnya itu kita klik ya. Maka akan muncul. Pesan di sini di konsolnya. Kita klik. Kelewatan ya. Atau kita restart dulu. Kita restart. Kita klik. Kita klik. Nah ini muncul ya teman-teman. Nah itu dia. Kalau kita mau ngasih tombolnya. Kalau ini ketika tadi ini kan nunggu 10 detik. Tapi kalau udah kita tekan tombolnya. Ini langsung hilang. Nah itu dia teman-teman. Inilah teman-teman bagaimana cara membuat snack bar ya. Atau scapel messenger ya teman-teman. Di flutter. Jadi hanya pakai ini buat sebuah variable. Bebas dengan jenis ini snack bar. Di dalam snack bar ada content. Untuk isinya. Duration untuk durasinya. Ada action untuk tombolnya teman-teman. Kemudian untuk menampilkannya. Itu butuh sebuah button. Baru di on pressnya. Ketika di klik. Pasang ini. Scapel messenger.ofcontext. So snack bar. Dari variable yang kita buat disini. Nah ini dia. Otomatis langsung bisa jalan seperti ini. Mudah ya teman-teman. Mungkin sampai disini tutorial kita mengenai. Snack bar ya teman-teman. Snack bar di flutter. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe. Like, komen. Klik tombol lonceng. Untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi video terbaru dari kami. IPMJS Official. Terima kasih.